Ini soal kita ya Jadi Aktual potong time kita adalah Berapa? 25 menit Ini adalah aktual potong time kita Waktu di kedalaman Jadi ditulis disini Itu kan ada cara membuat time planningnya RNT kita berapa? Gak usah berpikir, belum ada Ini menyalah pertama belum ada RNT itu residu nitrogen dalam time Karena kita menyalah pertama belum ada residu Nol Jadi kalau disuruh penjumlahan Ini kita membuat perencanaan Berdasarkan tabel selam Jadi kita harus Perencanaan tulisnya kayak gini Beda dengan komputer Apa yang membeda kita bersama dengan komputer? Komputer otomatik Jadi membaca secara otomatis Yang mengukur every minute Kita punya pergerakan Langsung dia kalkulasi semua Kalau kita ini kan belajar Jadi kita harus punya metode Harus modelnya kayak gini Jadi ada penjumlahan Pengurangan Ini 25 menit Nah Kalau sesuai dengan perencanaan penyelamat Di kedalam 25 meter Dan 25 menit Kita baca adalah di Tabel selam ini Yang most Mempularkan dengan meter ini Kita baca di sebelah kanan aja nih Yang satuannya meter Boleh lah Kalau yang mau coba-coba Baca fit Orang gula itu memang suka baca fit Tapi kita Untuk orang Indonesia Satuan pengukuran kita meter ya Baca meter aja 27 Ya Karena lebih dari 24 Kalau menurut double Kita baca 27 Balik sama Itu rumusnya ya 27 kita cari Menitnya ini 25 Nah Begitu kita dapat 25 Kita lihat ke atas G G G G Kenapa kita harus lihat ke atas Karena itu ada panahnya Tabelnya ke atas Panah ke atas Dari situ Bacanya ke samping kanan Nah ada panah Tuh Oke Oke ya Kita G sekarang ya Masuk ke G Next Nah Sekarang kita masuk ke tabel 2 Jadi ini adalah Grup kita Tulis ini G Jawabannya G G Jadi sekali lagi Sudah Semua sudah ngerti ya Kenapa kita dapat G Ngerti-ngerti Jawabannya saya tes Bapak yang paling ujung Nah Bagaimana caranya dapat G Setelah G Setelah F G Saya bantu Saya bantu Kemudian Lebih detainnya begini Karena kita menyelam di kedalaman 25 meter Pada tabel selam tidak ada Kita ambil ke tabel 27 Terdekat Ke atas Pembulatannya ke atas Jangan terdekat Bisa aja di bawah aja 21 Jangan bilang ke Jadi pembulatannya ke atas Karena pembulatannya ke bawah Bisa aja kita ambil tabel 24 Atau 21 Nah gitu Jadi ke atas Jadi kena 25 Gak ada Yang ada 24 Terdekatnya itu Kalau dipikir ada 24 Sebenarnya Tapi kita Malah dua langkah Karena 27 Karena itu aturan mainnya Pembulatannya ke atas Begitupun dalam menit Pembulatannya ke atas juga Nah kebetulan Dalam Dalam tabel menitnya Ada 25 Ya kita ambil 25 Jadi kedalaman 27 Menitnya Botong tab kita 25 Kemudian lihat ke atas Itulah grupnya Jadi itu penjelasannya ya Grup G itu didapat dari Kena botong time kita 25 meter Tidak ada kita lari ke 27 Kedalaman Di tabel 27 ini Botong time kita 25 Makanya muncullah grup G Nah kalau kita jabarkan Ini Sudah tak selang Prosesnya ini lama nih Dapat di ruke ini Kalau kita mau jujur Kondisi di lapangan Di lapangan itu Kalau kita besok menyelam Kalau di komputer begitu Ya turun Caya kita ikuti saja nih Naik Berapa botong time Tidak ada yang cari lapangan Oh saya tari menyelam Dalam sekian Waktu sekian Dia sudah kalkulasi Automatively Tapi Proses sebenarnya Yang kita alami Bukan begitu Kita turun menyelam Jalan-jalan Foto-foto Naik Safety stop Muncul Tek Dapat lagi tadi Oke Jadi kalau kita mau jabarkan Itu satu per satu Berarti ada namanya Istirahat disini Berapa menit? Safety tone? 5 menit 3 menit Di 5 meter Ini 5 menit Kalau mau bikin 5 menit pun Di 5 meter Asap tanky nya masih ada Silahkan Jadi pada saat kita Mbutuhkan untuk naik Ini dari kedalaman 27 ini Setidaknya kita membutuhkan 3 menit Baru sampai permukaan Kenapa? Karena Action rate kita kan 9 sampai 10 meter Ya Per menitnya Kesatuannya Ini kecepatannya kita Per menitnya Satu menitnya Sekian Jadi kalau kita dari kedalaman 27 atau 25 ini Yang direncanakan Setidaknya Dua setengah menit Dua setengah menit Baru kita sampai permukaan Nah Kalau begitu Kejadian di lapangan Berarti Sudah Sekitar Lima menit Terbuang proses kita Action rate Itu 3 menit Tambah disini Lima setengah menit Proses naik Ya kan? Berarti sekitanya kita buang Berarti Actual Sesungguhnya bottom time Kita dibawa Dari turun begini sampai dibawa Itu cuma 20 menit Bener gak? Sampai disini paham? Ya Jadi semua kita main-main itu cuma 20 menit Lima menitnya itu adalah proses kita naik dengan aman Kecepatan naik dengan Essence rate ya sekian Safety stop 3 menit di lima meter Menjumumkan Totally Dive com baca Kita 25 menit Dapat lagu G Nah ini penjabarannya Makanya kalian tahu Apa yang membedakan Antara membuat suatu plane Dive dengan memakai tabel selam Dengan komputer selam Disitu ada miss disitu ya Komputer selam semua Kita punya moving di bawah Dikalpulasi otomat Muncul permukaan Kita tahu Cari Di log Tadi berapa lama Berapa dalam Langsung muncul Tapi prosesnya Seperti ini Tidak semudah itu Kenapa bisa langsung begini dapat lagu Oke ya paham ya Oke Kita G Ini kita sempatkan tim bersama Kita Ruf G Ada atau ada yang Grup lain Siapa tahu ada yang menurut grup lain G G ya G Oke Garang ini setelah 2 jam Begitu kita dapat Grup G Carilah Grup G ini Panah ke atas nanti Naik Baca Bacanya itu lurus ke atas Bukan miring ke sana Ini cuma gak masalah Pola pemacaran Ada memang tabelnya Yang bisa baca ke samping Di beberapa agency Tapi kebetulan ADSD Bacanya ke atas Sud gitu Jadi carilah Ini naik-naik ke atas Nah kita dapat yang warna biru itu antara 2 jam dengan 2 jam 5-8 ya terus baru kena depanah ke samping mana 2 jam? kotak turu apa? itu kotak biru itu 2 jamnya kan kita kan butuh 2 jam minimal kalau maksudnya 2 jam 2 jam masalah istirahatnya ya? ya 2 jam di permukaan ini nah berarti kita lihat ke samping kanan ini bukan itu G yang ini tetap D ya jadi sekarang ini adalah grup D ya nah sekarang ini grup berapa? semuanya gil ya kita mulai penyelamat kedua ya kalau jangan tanya ya paham ya sekarang kita mulai penyelamat kedua ya jadi sebelum turun kita sudah berhasil mengurangi residu di dalam tubuh kita akibat penyelamat pertama sebanyak 3 level ini dari G D, F, G jadi 3 step dari G itu kita F, KE, baru ke D kita sudah berhasilkan menurunkan begitu banyak kita akan kenal istirahat 2 jam dari D ini kita turun lagi berapa dalam? 20 meter 20 meter nah baca 20 meternya disini nih ini ada nih 9 21 15 18 21 21 21 21 karena tidak ada 20 kita bacanya di 21 di 21 di 21 kita pertemukan di 21 dengan huruf D 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 30 20 ada yang salah lihat? 30 benar semua setuju? 30 nah sekarang kita sudah nampak? nah kita ingin tahu residu kita di penyelamat kedua itu berapa? ada di kodenya disuruh disini ada RNT ada IMDT nah yang warna biru itu atau yang gelap-gelap kalau di tempat kopian kalian itu adalah berapa? 20 nah 20 berarti inilah adalah RNT kita ini adjusting 30 maximum dive time disikat AMDT jadi adjusting itu waktu terbaru yang direkomendasikan jadi kita tidak boleh melewati 30 menit untuk penyelamat kedua kita nah ternyata kita cuma 25 menit yang direcanakan berarti sama inilah sangat membantu buat teman-teman advance diver yang perlu memilih ke komputer selang asal kita patuh merencanakan secara lama kalau lebih 30 menit apa? seperti partnya lebih bagus ya recommend dive berarti agak ada next-nya di komputer selang dan lain-lain akan lebih lama di tadi maksimal ya oke maksimal nah berarti kita harus menyelesaikan ini belum tuntas sampai disini aktual kita 25 menit kan ini kira-kira kira-kira oke kira-kira tambah 20 menit RNT kita menjadi 45 45 45 45 nah bukan lagi kira-kira tapi ini sudah pasti menurut tabel selang 45 ini adalah bottom time yang sangat aman untuk penyelamat kedua kita kenapa kalian akan menurut kenapa aman ya karena sesuai tabel selang dia masih menyisahkan kita waktu 5 menit untuk update yang bisa kita lakukan ini masih bisa sampai 30 menit penyelamat kedua masih aman apa yang menjadi terlalu aman karena untuk kedalaman 20 meter atau 21 tanpa residu pun kita bisa melakukan sampai coba balik 2 langkah 2 langkah oke nah untuk 21 masih punya limit 50 menit itu no decode dive jadi kenapa dia di penyelamat kedua dia cuma rekomendasi kalian cuma bisa paling lama 30 menit karena sudah ada residu dari penyelamat pertama sejumlah 20 menit tapi total kalau kita melakukan penyelaman 20 meter di dive pertama kita masih bisa stay sampai 50 menit tanpa residu ya karena kita sudah di penyelaman kedua ada residu yang sudah kita lalui dengan proses dalam dan lamanya disini dengan group yang sudah kita lalui maka kita paling banyak di penyelaman kedua bisa 30 menit untuk kedalaman ini beda lagi kalau kedalaman yang lebih dangkal akan lebih lama di bawah bottom time kita tapi dengan kasus ini kita cuma bisa maksimum 30 dan ini dijumlakan masih 45 masih di bawah rekomendasi terlamanya di hilang pertama jadi di malam pertama kita kalau kita disini ada harus diisi kita lihat 21 nyariknya ke 45 jadi group kita di lagi ini bisa kita atur lagi planning berapa lama berapa lama istirahat disini surface interval type nya berapa kita akan dapat group lagi dan kita bisa day ketiga ataupun next nya untuk naik day jadi saran saya rumusnya semakin banyak akumulasi ini tadi 2 jam kalau bisa disini minimal sekali 3 jam kenapa ini sudah ada penyumlahan akumulasi nitrogen dari sini kita sudah start mulai start aja udah di group i nah kalau group i nih step berikutnya surface kita istirahat 3 jam cepat nah ini i kita istirahat 3 jam coba kita lihat masuknya di 2 45 dengan 3 43 ya berarti d tetap d d d d nah d ini adalah misalnya lebih aman lagi kalau ada yang ketiga biasanya kita lebih dangkal lagi buat kita punya buton time yang lebih longer di bawah ya kita bikin disini 15 meter lah disini 15 meter kita pakai lagi disini 25 menit itu masih aman saya jabarkan ya saya jabarkan nah akuannya kita adalah 25 menit kita rencanakan R&D nya coba next ya nah itu kita 15 meter kan kita ada tabel ini nah F di D berarti ada 71 dan 29 ya ini ya nah ada 71 dan 29 ini 29 nya yang kita ambil jadi R&T kan kita tambah disini R&T 29 ini baru jumlahnya 54 7 nah 54 ini masih aman karena limitnya ini 71 tergalam masih aman jadi ini sangat aman beginilah perencanaan penyelaman untuk 3 kali dive dalam 1 hari yang aman jadi makin lama profilnya makin dangkal untuk mempertahankan potong time yang sama dari dive 1 2 dan 3 tapi kalau kita mau sekarang dengan dive yang makin maju dulu profil dive yang paling aman ini sekarang malah boleh profil dive yang paling dangkal makin dalam makin dalam boleh tetapi kita patuhi dengan dive 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 apa yang terjadi kalau kita punya profil dangkal dalam akhirnya kita punya botong time makin sedikit yang direkomendasikan kalau kita dari sini dalam dangkal kita masih bisa pukul banyak sama yang 20 yang 20 adalah residu nitrogen dari penyelaman pertama RNT kita pilih botong time kita dari pertama dari kedua semuanya sama kita mau stay 25 menit di bawah RNT dari sini RNT dari sini kita dapat ya yang ini oh RNT nya ini 20 20 itu dapat dari pertemuan antara ini karena kita mau menjelang di 20 ini ketemunya dengan D dapatnya yang ini semua sudah jelas atau perlu penjelasan ulang lagi nah sekarang saya ubah ya ini profilnya masih begini profilnya dari dalam dangkal makin dangkal sekarang kalian sudah paham saya robah mulai dari belum belum paham apa yang belum paham ayo tes tes dulu untuk penjelamani apa penjelamani ketikanya oh ketikanya kenapa kata dikiru terus saya saya ulang lagi kasih tau saja dulu oke saya ulang dari pertama ya sekalian sekalian biar yang belum jelasan kita semua merencanakan ini pelancanan besok kalau kita menyelang tapi kita mau memastikan rencana kita ini bagus atau enggak untuk besok aman enggak buat kita dan tim kita buatlah kayak gini kita mau minimal bottom time kita besok itu setiap kali trik apa setiap kali lock itu 25 menit kita tutupan 25 menit semua sepakati bersama ini yang kita sepakati 25 menit kemudian kita ingin berapa dalam pertama nah kita bikin aturan pertama lebih dalam kedua makin dangkal ketiga paling dangkal itu kesepakatan supaya bottom time kita aman nanti kita untuk aman tidaknya kita pereksa di gambar selama nah inilah prosedurnya 25 meter 25 menit 25 ini kita pindahkan ke sini RNT tidak ada total bottom time 25 nah untuk mendapat G kita lihat dari 25 meter dengan 25 menit kita G di sini clear kan untuk mendapat D karena kita sebenarnya G kita istirahat 2 jam mana tadi aduh periannya pergi nah ini kan ada operator baru karena cari G kita istirahat 2 jam kita dapat D nah G ini cari 2 jam lihat ke kanan dapat G nah D ini kita pingin lagi menyalahi kedua 25 potong time nya 20 menit 20 nah kita bacalah 20 ini di tabel nomor 3 bisa tekan kanan bawah oke tabel 21 karena tidak ada 20 karena tidak ada 20 20 meter kita pilih 21 bukan apa 21 ya nah 21 meter ini kita temukan dengan D tadi 30-20 nah kita dapatlah angka 30-20 ini 20 nya adalah RNT nya 30 nya ya sih terlamanya ya seperti itu nah karena kita menyalahi kedua kenapa saya harus jumlahkan ini menjadi 45 aman tidak gini loh ibaratnya nih kalau penyalaman pertama kita turun kita gak pake daycom ya kita pake case show life watch bukan daycom life watch yang bisa tangan ke kanan kita kasih hidup stop watch nya ting kita turun masuk ke permukaan ting kita 30 menit seperti itu begitu penyalaman kedua kita juga begitu mau turun ting stop naik ting 25 menit tapi tubuh kita tidak seperti pertama benar botong kain kita 25 menit tapi sebenarnya tubuh kita sudah menyalahkan 45 menit kenapa sudah ada residu berupa 20 menit dari sisa penyalaman pertama jadi tubuh sebenarnya sudah mengalami 45 menit penyalaman jadi kalau mau disimulasikan penyalaman kedua itu bukan lagi diri pulau bagi diri tadi terkelang ke kepala karena ada di sini 20 21 22 23 22 menit 20 jadinya 45 kenyataan sebenarnya 22 menit dibawa tapi tubuh mengalami persatat gas sudah 45 menit ditambah dengan yang pertama seperti itu simulasi makanya kita harus tahu 45 menit ini aman gak untuk kedalaman ini bagi tubuh kita ternyata masih aman karena rekomendasinya 30 menit jadi kita fixkan 30 kita bikinkan plan di tabel ketiga seandainya tidak aman dia punya rekomendasi ini cuma 20 disini kita ubah ini kalau kita mau aman iya kan jadi nah inilah makanya saya bilang saya mau coba sebaliknya dakal dalam dalam disitu akan kebaca kalau kita mau bikin bottom time yang sama tapi kita buktikan seperti itu jadi lanjut terus untuk menentukan breaknya apanya untuk menentukan breaknya antara penyelesaian dari penyelamat kedua ke tiga oke itu kita sepakatin bersama sebaiknya kena akumulasi gas ini semakin banyak dari waktu ke waktu kalau bisa supaya senderannya makin lama agar ada proses pelepasan itu dari yang terserat di bawah sarannya sih begini bisa kita bikin satu jam aja tapi pengaruhnya ke botong tayang kita nanti 25 gak cukup mau percaya nanti kita coba makanya sesarankan tadi kita coba kita bikin nanti yang sebaliknya dari dakal ke dalam ke dalam dengan botong tayang yang cuma sejaman bisa kan aman gak sesuai table gitu makanya makanya kalau ini untuk memahami tabel selam ini harus dibuat balik semua yang kita tahu jadi setuju kita buat yang sebaliknya oke saya buat ya saya tidak rubah ini banditnya kita sama dari satu dua tiga kita tetap sama yang saya rubah kedalaman dengan surface interval bisa dilanjut dulu ya yang ketiga next ketiga lanjut terus aja oke terus terus betul saya tinggal menunggu dari apa sebentar berjagulang jadi karena kita sudah 20 meter dan 45 adalah group I setelah 3 jam kita dapat group D B lihatlah kalau di tabel 1 kalau I baik setelah 2 jam itu dapat jadi B tabel 1 dibacanya iya coba cari kedalaman 21 meter dengan 45 menit dapat akhir itu I iya kan makanya kita tulis ini I karena Pak Ubaid sudah dapat I nya belum oh ini 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 kita 21 ini kan kita 45 menit ini sini kan itu kan I groupnya lihat di tabel 21 kedalaman 21 iya kan iya sudah dapat I nah I ini kita extract surface 3 jam ini kesepakatan kita karena tadi kita sudah 2 jam disini kita di sebelahnya lebih lama lagi biar ada lebih banyak residu akumulasi residu yang terbuang nah dengan istirahat next lihat nah I ini dengan istirahat 3 jam kita tetap dapatnya D lagi bisa sampai disini I lihat ke atas istirahatnya 3 jam itu adanya di 245 dengan 343 di tabel oke dapat D kan nah jadi dengan dapat D kita bisa turun lagi penyelaman ketiga misalnya 15 meter nah waktu tetap sama 25 nah dari D itu tadi oke kita lihat 15 meter nih kebetulan ada pas di 15 meter sampingnya D dapatlah 71-29 71 ini waktu terlama yang direkomendasikan ke penyelaman ketiga 29 residu dari 2 penyelaman sebelumnya penyelaman 1 dan penyelaman 2 itu adalah 29 menit sudah kumulasi nah 29 ini kita jumlahkan dengan disini 25 tambah 29 54 masih aman kenapa rekomendasinya sampai ke 21 kenapa bisa aman karena profil kita makin dakar dan makin dakar kedalaman kita tidak berubah seandainya kedalaman makin lama mungkin saja kita tiba di rekomendasikan dari ya coach yes nah boleh itu kan yang penyelaman kedua untuk dia kan dapat RNT nya 20 terus batas maksimalnya kan 30 ya nah disitu TBT nya udah 45 itu gak apa-apa ya gak apa-apa 15 menit ini kita bikin penyelaman bukan TBT total bottom time ini bukan 30 ini ada 30 ini sebenarnya ini 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 45 ini masalah tubuh kita residun drogen bukan waktu itu tadi saya bilang kita di RNT 2 itu bukan dari 1 sampai 45 bukan kita cuma 25 menit di bawah realnya debering menit tapi tubuh kita mengalami saturasi 45 menit jadi RNT 2 itu pas kita nyempuh gitu menit ke 21 22 kenapa langsung start dari 20 karena itu tentang kita dan penyelaman pertama residu sisa dari percuma pertama itu sudah ada di tubuh kita masih ada nitrogen jadi kalau kita mau dari bagian ketiga kita harus hitung sisa 20 itu dijumblahkan supaya residu itu tidak ada yang miss yang terlewatkan gitu kita cuma 25 menit di bawah air tapi tubuh peresatan gas nitrogen oleh tubuh 45 menit itu 25 menit harus ditambahkan 20 tambahkan 20 untuk keamanan masih bisa 5 menit lagi karena ini kan masih 30 tapi untuk presidu kita baca ini nampil 1 untuk kedalaman 20 itu masih bisa sampai berapa 50 kan 50 masih aman lah seandainya dia melewati batas 50 tidak aman jangan sampai melewati batas kedalaman menit untuk kedalaman siap ya oke sekarang saya rubah supaya lebih clear lagi kita berusaha berubah kedalaman kita angkat sama tetap sama tapi sorry lama sama kedalaman yang berubah dari dangkat ke dalam ya kita rubah disini 15 disini 15 disini tetap 20 disini yang 25 apa bisa enggak kita tetap 25 menit sampai penyelaman ketiga dengan profil yang sebaliknya ayo kerja kan sudah ada dasar kan tadi cara kerjanya bagaimana kalau tidak aman cukup sekian tunggu video berikutnya kita rubah kita rubah